aja macam, kolong wewe kolong wewe lebih ngeri lagi setan perempuan, teteknya gede kita bisa diumpetin ini negeri, kebanyakan orangnya demen mas setan demen dikit-dikit setan dikit-dikit setan apa aja setan kita pergi dulu sebelum peramanan ke raton Ratu Boko ke raton Ratu Boko itu adalah tempat pacuan kuda kayak kita dulu pacuan kuda kan di Senen karena pacuan kuda dalam bahasa kita itu namanya Senenan bahasa orang sini, jadi itu pasar Senen, pacuan kuda nah, ke raton Ratu Boko itu pacuan kuda air kolong membantah urusan dia, uang saya bisa lihat dari apa namanya itu lapangannya dan saya bisa tunjukkan di mana kandang kudanya kok kepada dia abis dia mau bilang apa emang dulu orang memberi nama bagus-bagus ya kan bagus-bagus kepada karya dia itu diberi nama bagus keraton Ratu Boko bukan berarti disitu ada kerajaan jadi kalau secara linguistik ya kayak kita bicara dalam konten video yang lain tentang keraton atau kerajaan milenial itu kan cukup panjang iya 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 kalau ada sesuatu karya yang dia banggakan dia sebut keraton iya 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 itu rasanya itu bukan samarkan itu lubnan bk lembah bk 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 kan lubnan libanon oke kemungkinan besar bukan samarkan kalau itu oke itu bukan gaya samarkan gitu ya bukan bukan karena orang Jawa kan di O in beko gitu kan boko sebenarnya bk oh bko jadi boko sebenarnya bk lembah bk lembah bk kan ilabanan iya 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 kemungkinan besar itu orang-orang libanon yang bikin eh dia punya mempunyai kegemaran berkuda iya oke itu krater Ratu Boko baru kita masuk perambanan perambanan artinya tempat terbuka siapa aja boleh nonton di situlah terjadi pertunjukan seni Rambanan itu juga sama Sekitar 10-11 sama dengan Bro Budur Jadi penari-penari itu Didatangkan Kalau kita lihat Arca Betari Durga Itu kan gerakannya belly dancer Pakaiannya Tidak berubah Dari abad 11 sampai abad Sekarang kalau kita pergi ke Cairo Itulah Gaya busana penari Belly dancer Gaya busana seperti Betari Durga Tidak berubah Sampai detik ini Cuma apa itu Bahan ya tekstil Lalu guntingan agak Bervariasi lah Belly dancer Mesir sekarang ya Kalau kita nonton di Cairo Kalau yang di Prambanan itu masih abad 11 Tetap begitu Tetap kita lihat Gerakan dari Betari Durga Atau susunan kaki konstruksi Dia itu gerakan penari belly dance Bukan penari jowo Belly dance Nah Satu lagi Rara Jonggrang Rara itu sama aja Loro Lolo Itu artinya perempuan yang jelita Nah dia itu juga penari Badannya tinggi besar Dia tinggi besar Makanya dibilang Jonggrang Kalau Jonggrang Jonggrang kan tinggi besar Kalau Kidul pantat Kidul pantat Nanti kita pergi ke situ Betari Durga Saya gak tau Kayaknya dia Itu orang dari South Egypt Hitam kulitnya Oke Dia dari South Egypt Ini penari-penari yang dipuja Dan sangat dipuja Karena itu dibikin arca Oke Iya kan Nyai Loro Kidul juga penari Dia bukan setan Ini negeri Kebanyakan orangnya demen mas setan Demen Dikit-dikit setan Dikit-dikit setan Apa aja setan Demen Demen mas setan Jadi Apa namanya Nyai Loro Kidul Perempuan Yang cantik Yang Gerakannya itu Berfokus kepada pantat Jadi penari pantat Ini dulu ya Dia belly dancer juga Tapi Nyai Loro Kidul Iya kan Kalau belly dancer yang lain Kan pada perut Gerakannya kan Kalau dia pada pantat Ini Si Ratu Selatan ini Penari pantat Iya Dia bukan Ratu Selatan Di Di Perambanan Di Bintang Perambanan Gitu Kalau dengar cerita Banyak sekali Nyai Loro Kidul ini Kepalanya Jin Gitu Masa Jin ada strukturnya Ya kan Ada bendahara Jin Ya kan Ada seksi olahraga Jin Tengah Adalah Itu kita Begitulah kita Mesti sabar Mendidik bangsa Ya kan Mereka memang Suka sekali Dengan yang halus-halus itu Dengan Jin Kuntil anak Dia demen Dia bisa cerita Cuman cuman terantul Dibilang Kuntil anak Macem-macem Kolong wewek Kolong wewek Lebih ngeri lagi Setan perempuan Teteknya gede Kita bisa diumetin Di bawah teteknya Jadi Dulu kan Emak-emak Itu suka nasehatin Waktu kita kecil Lu ntar Diambil Kolong wewek Lu Gue susah nyarinya Katanya begitu Diumetin di bawah tetek Iya Karena teteknya gede Gitu Disimpen disitu Jadi Ini Yang harus kita Hadapi Kalau bangsa ini Hidup begini caranya Bagaimana Dia bilang Mau masuk Tahapan 4.0 4.0 4.0 Revolusi industri Bagaimana caranya Kalau begini modelnya Masih ngurusin Masih Masih begini-begini juga Ya kan Ini harus Kita Mampu ya Nation ini Kita melakukan Pendidikan bersama Nah Oleh karena itu Saya minta kepada pemerintah To lead is to educate Oke Jadi pemerintah itu Harus Mengurangi Kebiasaannya Ngomel Radikal Isis Ya kan Itu gak mendidik Mungkin bener Tapi itu gak mendidik Kamu bicara lah Sebagai orang Berpendidikan Ya kan Kalau kamu bicara Kayak gitu Enggak terkesan Kamu orang-orang Yang berpendidikan Kalau soal setan Kalau soal setan gak radikal Katanya Setan Dia demen Jadi Mari kita bawa Nation ini Katanya mau modernisasi Katanya Indonesia Mau maju Ya kan Mau meroket Segala macem lah Ya kan Kalau keroket Sudah pasti ya Keroket kan enak ya Kalau meroket Wallahu alam Kalau keroket Sudah pasti Enak Kita doyan Apalagi pakai cabai Cabai sama bumbu kacang Kalau meroket Meroket Jadi mari kita mendidik Bersama Ya kan Gak bisa Pemerintah sendiri Gak bisa Tokoh-tokoh Masyarakat sendiri juga Bersama Dan pemerintah Mari memberi contoh Bicara yang betul-betul Mengesankan dirinya Sebagai orang Berpendidikan Gak usah Well educated lah Berpendidikan saja Kalau kita lihat Memimpin dunia Cara bicaranya Enak Trudu yang masih muda saja Kita lihat gayanya Tampilannya Ya kan Asik kita ngeliatnya Ya kan Mesti begitu Yang ini gak asik Sebenarnya Gaya pelangak pelongo Itu harus diakhiri Itu tidak intelek Gaya pelangak pelongo Itu tidak intelek Kata orang betawi Kalau mulut keseringan Dibikin mangap Nanti lalur masuk Kan gitu Iya kan Jadi itulah Intinya saya kira Macan idealis juga Berhadir dalam rangka ini Kita berhadir Bagaimana kita Memacu bersama Mencerdaskan kehidupan bangsa Mencerdaskan kehidupan bangsa Itu tema Yang mana undang-undang Nah teman-teman semua Menurut kalian gimana nih Pandangan kalian Mengenai sejarah-sejarah yang ada Karena memang banyak banget Pergeseran makna sejarah Pergeseran arti-arti sejarah Ada babat-babat Yang selalu dipercaya Menjadi sumber referensi utama Banyak banget babat Waduh babat Sudah luar basah Tapi saya dari dulu ya Zaman makan soto Saya gak mau babat Saya mau ucus Ucus saya doyan Kurat Saya oke babat Saya kagak doyan Kikil doyan lah Kikil oke Apalagi babat jarit Yang kayak anduk Saya kagak doyan Dia kagak anduk kan Saya gak doyan Dari dulu babat Saya kagak doyan Jadi memang Referensi sejarah itu Harus kita dalami mateng-mateng Kalau kata Babe Berapa video yang lalu Dibilang begini Gak murah jadi sejarawan Banyak sekali investasi pribadi Yang beliau keluarkan Untuk menggali Segala macam informasi ini Betul gak B Nah kita alhamdulillah Beruntung bisa menggali Secara gratis ke Babe Teman-teman manfaatkan ini Makanya share video ini Sebanyak panjangnya Biar Biar apa ya Biar lo semua Dan teman-teman Dan keluarga kita semua tahu Seperti apa sejarah yang sebenarnya Jangan kita banyak sekali Mudah ter Apa ya namanya Tercuci otak kita Dengan Kalau yang udah Mepet-mepet Sama urusan setan Sama urusan jin Kayak gitu-gitu Iya Entahlah Kita mau ngomong kayak gimana Lo like dan share video ini Subscribe channelnya Klik tombol loncengnya Biar lo terus update Di channel channel Jaliz Karena gue akan terus update Selama lo subscribe Di channel ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.